Dua Abdul Qadir yang saya sebut ini, yang satu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Ciddah Almarhum merupakan tokoh senior para habaib yang berapa waktu silam meninggal kemudian yang satu lagi ayahnya Habib Sheikh, Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Azgaf lantas siapa ayah beliau? Ayah Habib Sheikh ini, saya masih kecil, wafat ya Ayah Habib Sheikh Ayah Habib Sheikh ini hidupnya ngimamin masjid ngurus masjid cari dana mati-matian untuk bangun masjid hidupnya sederhana semua waktunya dibaktikan untuk masjid maghrib sampai isya tadarus Al-Quran dan dilanjutkan sampai sekarang di masjid Jami'at Segaf gak putus itu ayahnya Habib Sheikh tadarus nah yang saya penasaran itu sampai sekarang saya pengen dapat jawaban dari ayahnya Habib Sheikh cuman belum dapet maksudnya minta mimpi terus dijawab gitu ya belum dapet kenapa ayah beliau ini ngasih nama cuman Sheikh gitu kok pendek menurut namanya cuman Sheikh gitu kan saya ini versi pak novel saya hubung-hubungkan itu doa dari ayahnya kenapa? karena ayahnya udah namanya Abdul Qadir jadi kalau dicambungkan Sheikh Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir mungkin ayahnya pengen anaknya mewarisi apa yang dimiliki oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Rahimullah ini saya sampaikan bukan di depan Habib Sheikh baru sekarang saya sampaikan depan beliau saya keliling Indonesia dan sampai ke Hongkong dimanapun saya cerita tentang ini beliau gak ngerti cuman sekarang beliau harus ngerti gitu ya semoga di amini ya semoga di amini itu Habib Sheikh nah anda boleh buktikan makanya kadang ada orang ini ziarah jauh-jauh kalau saya menyarankan di Solo ini ada makam-makam wali-wali besar udah gak usah repot-repot deket tuh di masjid lihat ada makam di gabutan itu ada makam di tipes itu ada makam di ngumprit ada makam lihat kalau yang di tipes ini satu saja di tipes ini wali-wali besar awliya besar satu ayahnya Habib Sheikh demi Allah sampai hari ini saya cari manakib wali yang seperti ayah beliau belum ketemu cari wali yang meninggal hari Jumat ada betul yang meninggal ketika solat ada yang meninggal ketika sujud ada yang meninggal ketika jadi imam ada tapi coba kalau digabung meninggal hari Jumat ketika solat mohon maaf bukan solat subuh bukan solat aswar bukan solat maghrib bukan solat isya tapi abdul solatnya yang wajib untuk seluat Islam yaitu solat Jumat meninggalnya hari Jumat dalam kondisi sedang solat Jumat ini kalau kita hitung di dunia jumlahnya semakin kecil enggak cari di Google coba nanti jadi di Google ya ketemu berapa orang nanti Insya Allah enggak ketemu meninggal hari Jumat solat Jumat posisinya dalam keadaan sujud itu nanti kalau kita set di Google mesin pencarian Google jumlahnya akan semakin sedikit Jumat ya kan solat Jumat sujud sujudnya bukan sujud pertama bukan sujud kedua bukan sujud ketiga tapi akhir sujud sujud yang terakhir jumlahnya jumlahnya semakin sedikit hari Jumat ketika solat Jumat sujud yang terakhir jadi imam saya belum ketemu saya belum ketemu itu enggak seberapa saya kan terus melakukan penelitian tentang ayah beliau ternyata sebelum meninggal udah pamit dulu sama keluarganya mau berangkat ke masjid nggak balik ganti baju baru kaos baru sarung baru semah serbaba baru bilang ini mau meninggal dunia sampai di masjid di sof kedua saya masih ingat kisah dari al-habib muhammad najib bin toha bin adil asegaf habib najib itu beliau mengatakan saya posisi di sof kedua dipanggil sama habib Abdul Qadir ya najib ta'al kamu hari ini solatnya di sof pertama persis dibelakang saya nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya dalam solat tolong gantikan saya habib najib masih muda waktu itu artinya udah pesan yang saya kaget baru dua tiga hari yang lalu ada tamu ke rumah saya salah seorang anak dari Habib Hadi Asgaf anak dari Habib Hadi Asgaf Jakarta hidup pernah tinggal di Solo Habib Hadi ini teman salah satu teman baiknya ayah Habib Syekh ternyata satu hari sebelum meninggal jadi hari kemis ayah Habib Syekh itu main ke rumah Habib Hadi dan mengatakan ya ahi besok saya mau meninggal besok saya mau meninggal carilah di dunia ini seorang wali yang meninggal di hari Jumat solat Jumat sujud yang terakhir jadi imam dan pamitan dulu sebelum meninggal dunia belum ketemu makamnya di tipes makamnya di tipes tuh deket tuh sama lo teman datang tuh Jumat kesana ziarahin wali Solo dikelilingin wali yang satu ini kita cari gak ketemu tapi kita jarang kesana betul atau betul betul atau betul ya ziarahin walaupun kita udah ketemu sama putra putranya itu akan sangat menyenangkan orang tuanya juga kalau kita ziarah ke kesana terima kasih